Intro Pada momen libur pegantian tahun, kawasan wisata menjadi destinasi prima dona bagi masyarakat, terutama di kawasan kompleks percandian Marujambi yang berada di kecamatan Marusebo. Selain menghadirkan udara yang sejuk dan tenang, kawasan candi yang luas dipenuhi dengan tempat bersejarah ini menjadi pemandangan utama sehingga banyak masyarakat memilih candi Marujambi sebagai destinasi liburan untuk keluarga. Meski di tengah kondisi cuaca yang mendung, namun tidak menurunkan semangat bagi pengunjung. Berdasarkan catatan penjaga tiket, pada hari libur tahun baru ada 4.287 wisatawan yang menghabiskan waktu libur di Candi Kebanggaan Warga Jambi. Puncak kunjungan sendiri terjadi pada Senin 1 Januari yang mencapai 2.540 wisata yang hadir. Tidak hanya warga Jambi yang memadati kompleks percandian terbesar di Asia Tenggara ini, namun juga hadir wisatawan dari provinsi tetangga, seperti Riau, Sumsel, bahkan dari Pulau Jawa, yakni Jakarta. Dari warga dari mana bang, mayoritasnya datang? Kebanyakan warga-warga sekitar Jambi ini lah ada ya? Ada dari provinsi lain? Ada, tapi begitu banyak, dan sekitar 50 orang. Dengan harga tiket yang terjangkau, yakni Rp9.000 bagi dewasa dan Rp6.000 bagi anak-anak per orang, juga menjadi alasan tersendiri bagi warga yang mengunjungi pariwisata budaya, yang merupakan pusat pendidikan bagi umat Buddha pada masanya. Kelestarian dan kebersihan lingkungan menjadi tanggung jawab bagi kita semua, untuk menjaga peninggalan tempat bersejarah ini untuk generasi yang akan datang. Mori Jambi, Amri Zalfat di Bunga TV